selamat menikmati silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini oke kita lanjutkan relasi tabel money to money kalau kita lihat secara di R di kiri kiri seperti ini contohnya kita memiliki dua buah tabel yaitu tabel barang dan tabel penjualan nah kedua tabel ini bila kita relasikan antara tabel barang dan tabel penjualan adalah relasi tabelnya money to money kenapa? karena ada banyak barang yang dijual dalam transaksi penjualan jadi misalkan kode penjualannya 1 dan barangnya 1,2,3 apa instan, air mineral dan lain sebagainya jadi setiap kita melakukan transaksi ada dimungkinkan banyak barang dan banyak transaksi nah relasi tabel money to money kira-kira seperti itu gambaran di R di nya seperti ini tabel barang dan tabel penjualan relasi tabelnya money to money yang diwakili oleh tabel penjualan barang nah seperti ini kita akan buat relasi tabel seperti ini menggunakan HID SQL sebelumnya kita sudah memiliki 4 buah tabel yang kita gunakan pada latihan sebelumnya nah sekarang kita akan membuat tabel baru barang kita sudah memiliki kemudian penjualan yang kita belum punya kita akan buat dulu 1 buah tabel read new table penjualan nah penjualan ini saya buat penjualan ID penjualan ID ini integer kemudian ininya saya buat auto increment supaya setiap kali ada transaksi otomatis bertambah 1 kemudian tanggal penjualan nah tanggal ini saya buat date tipenya kemudian nah disini saya buat user ID user ID kita relasikan dengan tabel user ini tipenya integer nah contohnya sederhana saja seperti ini supaya lebih cepat nah kemudian kita buat primary key nya kita add nah indeks ini kemudian kita klik kanan kemudian add column nah column nya kita bisa pilih ini kita pilih penjualan ID kemudian kita buat parents key dan kita buat relasikan dengan tabel user kita punya user ID kemudian reference tabel nya ke tabel apa tabel user nah tabel user ini pada tabel pada field apa di tabel user user ID nah ini tipenya ada 4 buah tipenya yang sudah kita bahas sebelumnya bisa cascade bisa kita bikin restrict set null atau no action saya buat ini restrict supaya ketika ada penghapusan maka ada alert yang menyatakan tabel sudah digunakan atau field sudah digunakan kita masuk sama juga listrik oke guys seperti itu untuk tabel penjualannya saya save dulu tanggal penjualan defaultnya ini tidak boleh 0 kalau tabel penjualan itu harusnya 0 karena dia bukan integer kita save lagi oke sudah tersimpan jika Anda ingin membuat ini menggunakan script Anda bisa lihat di create code ini seperti ini kalau Anda ingin membuat dengan script kita sudah memiliki 2 buah tabel penjualan dan tabel barang kedua buah tabel ini kita akan relasikan dengan relasi tabel many to many dengan perantara 1 buah tabel penjualan barang saya buat tabel baru table penjualan barang seperti ini kemudian disini kita akan bikin 2 buah forenski yaitu tabel barang dan tabel penjualan maaf 2 buah field yang berlasi dengan tabel barang dan tabel penjualan fieldnya adalah barang id dan penjualan id nah ini saya buat primary key dulu penjualan barang id ini saya buat sama auto increment nah untuk primary key ini Anda bisa membuat primary key dari id barang dan id kategori pada tabel penjualan barang nah tetapi ada kelemahan ketika Anda membuat seperti itu jadi tidak bisa barangnya double misalkan kita sudah beli barang aqua 1 kemudian mau nambah lagi menjadi 3 misalkan nah itu tidak bisa menjadi ada 2 buah raw data tapi harus 1 id dalam 1 transaksi nah kelemahan seperti itu makanya saya buat primary key nya ini sendiri nanti untuk id orange key nya itu sebagai relasi saja disini barang id barang id itu punya integer kemudian penjualan id id kemudian saya tambahkan jumlahnya berapa integer kemudian ada harga jual harga jual ini saya buat double nah seperti ini kita buat primary key nya dulu kita klik kanan add column kemudian kita pilih saya pilih penjualan barang id sebagai primary nya nah ini saya buat sebagai primary key kemudian forens key nya saya buat dari dua buah tabel yaitu barang id yang mereference ke tabel barang pada kolom barang id on update on delete nya sama kita buat restrik saja kemudian saya pilih penjualan id mereference ke tabel penjualan ininya penjualan id ini sama nah kira-kira seperti ini oke kita lihat read code nya sudah sesuai kira-kira kemudian kita simpan set oke sudah tersimpan ada tiga buah tabel yang berlasi barang penjualan dan penjualan barang nah antara tabel barang dan penjualan ini adalah many to many kita coba tampilkan menggunakan ini database reverse engineer turn next masukkan password nya kemudian next kita ambil dari latihan tiga karena tadi kita membuat pada latihan tiga execute finish oke ini tadi kita sudah membuat nah ini tabel barang tabel penjualan kemudian kemudian nah nah ini antara tabel penjualan dengan tabel barang adalah list tabelnya many to many ini tandanya many to many nah kira-kira seperti itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat anda terutama bagi anda yang baru belajar mengenai database terima kasih terima kasih